MRT dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk menciptakan angkutan masal dalam mengurangi tingkat kepadatan kendaraan penyebab kemacetan di Jakarta. Namun dalam proses pengerjaannya, proyek MRT ini memiliki berbagai dampak di masyarakat. Dampak tersebut yaitu sejumlah halte termasuk halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia tidak lagi beroperasi. Selain itu, lima halte bus Transjakarta di kawasan Jalan Sudirman hingga Tamrin terpaksa dibongkar. Kepadatan arus lalu lintas pun menghiasi aktivitas pekerjaan tahap awal MRT di sepanjang Jalan Sudirman. PT Mas Rapid Transit Jakarta menargetkan pengerjaan tahap awal transportasi berbasis rel MRT akan rampung pada April 2014. Setelah itu, proyek MRT tersebut baru dilanjutkan dengan pengerjaan konstruksi fisik, diantaranya adalah pembuatan stasiun bawah tanah. Namun pembuatan stasiun tersebut belum masuk ke dalam proses pengeboran tanah untuk jalur MRT bawah tanah di sepanjang Senayan hingga Hotel Indonesia. Proyek awal MRT yang memiliki nilai investasi sebesar Rp20 triliun tersebut ditargetkan dapat selesai pada 2017 mendatang. PT MRT Jakarta optimis pembangunan akan rampung tepat waktu, guna menghindari macet yang berkepanjangan. Setidaknya, satu rangkaian MRT bisa menampung 1.200 penumpang atau setara dengan 200 unit minibus dan 30 unit bus Transjakarta.